Nggak usah berbisnis, kan gitu aja. Itulah tanggapan dari Kepala Staff TNI Akadarat, Maruli Simen Bintak. Bang Ali Motar Ngambali, tenaga alih utama KSP, ada dugaan bahwa revisi undang-undang TNI ini ingin mengembalikan dui fungsi dan mengizinkan kembali TNI untuk berbisnis. KSP melihatnya gimana sebetulnya? TNI bisa berbisnis? Kalau dilihat memang harus dibicarakan lebih baik penjelasan tentang berbisnisnya. Jadi dari sisi terminologi maupun dari sisi etimologi menjelaskannya tentang posisi boleh berbisnis atau tidak itu tentu nanti dilihat dari sisi manfaat, dilihat dari sisi mudaratnya. Supaya nanti kita dalam baik pemerintah maupun Bapak Pak Sarif dengan teman-teman di parlemen bisa membahasnya dengan baik. Karena begini, kalau nanti orang melihat itu menjadi satu skeptis terhadap pembahasan undang-undang dan posisi tentara nasional Indonesia itu dua hal yang nanti muncul. Dulu ketika kita bicara tentang tentara itu profesional maka dua hal. Hal yang pertama itu adalah human resources dan yang kedua itu adalah salary. Karena setiap orang yang bicara tentang profesionalisme itu orang diukur dari berapa salary-nya dan berapa resources yang dimiliki. Pasti orang yang memiliki kemampuan dahsyat. Nah karena tentara itu tidak punya pilihan lain hanya satu-satunya institusi yang menyerahkan nyawanya untuk Republik ini itu hanya tentara. Sumpahnya kayak begitu. Jadi kita punya orang tua waktu ke timur-timur itu dia bilang sama kami Bertaruh nyawa? Kau berdoa saja. Kalau saya kembali berarti Tuhan masih sayang tapi kalau saya tidak kembali maka saya persembahkan untuk bangsa dan negara. Itu ada pada tentara. Jadi maksud saya siapa saja yang menjelaskan tentara masalah tentara masalah undang-undang khusus untuk tentara ini kita datar-datar saja supaya menjaga suasana psikologinya tentara. Ini susah memang kalau anak tentara menjelaskan perkara ini kadang emosional kita tidak stabil. Jadi saya mau bilang supaya tentara nasional Indonesia itu adalah user Bapak. Jadi apa saja yang Bapak putuskan dari undang-undang itu dia pasti sami'na wa ta'na. Dengar dan taat. Karena itulah semua orang bicara tentang kepentingan bangsa dan negara maka saya mau bilang bahwa mari bicara baik-baik. Kalau ada teman-teman usulan inisiatif DPR masyarakat juga yang ingin untuk melakukan revisi ini dulu bicara baik-baik. Teman-teman dari NGO, dari luar, dan kawan-kawan dari luar. Ngomong juga baik-baik. Karena kita tidak bicara untuk kepentingan negara lain. Bicara tentang negara kita dan TNI itu tulang punggung republik ini. Itu yang saya mau bilang. Jadi Anda lihat membaca apa sih? Revisi undang-undang TNI, perluasan jabatan didisipil, ada diizinkan boleh berbisnis. Sebenarnya apa yang Anda bayang sedang terjadi? Pak Ngabali melawan kepala KSP-nya itu Pak Muldoko. Apa itu? Pak Muldoko kan gak boleh berbisnis sih kan? Oke, udah. Itu clear. Itu clear. Itu clear. Kalau nanti kan begini. Sehebat apapun General TNI Muldoko, Komandanku, Kepala Staff berstatemen tapi kan ada pada pemerintah dan DPR. Bukan satu orang di sana. Kalau toh nanti bicara tentang harus berbisnis, bagaimana rulenya? Rumusannya. Rumusannya. Karena untuk mengharapkan orang kembali tentara seperti zaman Orde Baru atau Orde Lama, jangan pernah Anda bermimpi. Makanya yang saya mau bilang begini. Semua orang, kita sepakat bahwa tentara harus sejahtera. Gak ada yang gak sepakat. Karena itu Undang-Undang TNI 34 2004 mengatur bahwa negara wajib untuk memberikan kesejahteraan prajurit, Mas Budiman. Saya sebagai anak tentara sama saya Pak Ngabali tahu bagaimana susah jadinya anak tentara, anak prajurit. Miris. Oleh karena itu, di dalam Undang TNI 34 2004 diwajibkan membangun kesejahteraan prajurit itu. Pertanyaannya adalah, anggaran untuk sektor pertahanan itu besar. Persoalannya bagaimana mengalokasikan anggaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu yang saya lihat, pemerintah gagal untuk mengalokasikan anggaran sektor pertahanan untuk kesejahteraan prajurit. Kegagalan pemerintah akhirnya dibebankan kepada prajurit untuk berbisnis. Itu yang salah dan keliru. Orang negara yang salah dan keliru dalam bangun kesejahteraan, mereka disuruh berbisnis. Kenapa gagal? Terisihkan ada tiga faktor. Dugaan korupsi di sektor pertahanan. Disalokasi anggaran pertahanan. Ada sumber-sumber risorsis untuk kesejahteraan tapi tidak dibangun. Sekarang saya tanya Mas Budiman, sepanjang 32 tahun Orde Baru ketika bisnis TNI ada, Pak Alimutar tadi menyatakan miris menjadi anak prajurit kesejahteraan yang tidak ada. Saya juga miris. Padahal 32 tahun itu ada yayasan-yayasan bisnis TNI yang jumlahnya banyak dan triliunan. Tapi pertanyaannya, mengalir kakak prajurit? Enggak. Dia mengalir ke jenderal-jenderal saja. Tidak sampai mengalir ke prajurit. Jadi, yayasan-yayasan bisnis TNI yang selama ini ada pada Orde Baru dan setelah reformasi dihapus, itu tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan prajurit. Tapi kesejahteraan prajurit, dia berkontribusi. Itu menjadi masalah menurut saya. Oke, baik. Pak Sarit, ini kan undang-undangnya kan draftnya dari DPR. Sebetulnya, nawah itu atau semangat kebatinan DPR untuk kembali memunculkan TNI boleh berbisnis, sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya kita melihat bahwa karena minimnya anggaran Kementerian Pertahanan. Oke. Sehingga pertama, tidak bisa memenuhi kebutuhan alutsista. Oke. Target MEF yang 100% itu Tidak tercapai. Hanya 65% tercapai. Oke. Yang kedua, kesejahteraan prajurit yang menurut hemat kami, itu perlu untuk didorong supaya lebih sejahtera. Oke. Nah, jadi intinya kalau menurut hemat saya, sebenarnya persoalannya bukan dari merubah, melakukan perubahan rancangan undang-undang 3-4 ini. Tetapi kami melihat, saya melihat bahwa dengan terpilihnya Presiden Prabowo yang sudah mencanakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berkisar antara 7-8% per tahun. Maka ini akan sudah jelas akan bisa memenuhi memenuhi anggaran Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, kebutuhan untuk alutsista bisa dilakukan, kemudian kesejahteraan prajurit juga bisa dilakukan. Sehingga untuk membolehkan para TNI kembali untuk membuat bisnis sebenarnya sudah tidak esensial lagi. Tidak esensial? Tidak esensial lagi. Jadi bahkan kalau itu dilaksanakan akan menimbulkan banyak banyak distorsi ekonomi dan kesenjangan akan terjadi lagi diantara prajurit. Nah, untuk itu semua kita kembali kepada Undang-Undang 3-4 bahwa sebenarnya kebutuhan tentang pertahanan dan keamanan itu adalah sepenuhnya tanggung jawab negara. Jadi yang penting sekarang kita harapkan nanti dengan presiden yang terpilih yang sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi yang 7-8% kita harapkan itu bisa dicapai dengan demikian persoalannya semua secara fundamental bisa diatasi. Oke, baik. Kembali ke Pak Agus Pijoyo. Pak Agus, sebetulnya jika TNI boleh berbisnis sebetulnya kekhawatiran Pak Agus apa sebetulnya dulu kemudian di reformasi bisnis TNI itu? Pertama adalah kaedah fungsi pertahanan di dalamnya dilaksanakan oleh para prajurit. Pertahanan itu hanya boleh didanai oleh APBN. APBN. Termasuk segala aspek kehidupan prajurit apakah itu penunggasan apakah itu kesejahteraan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. apa yang terjadi kalau ada orang lain yang mendanai untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit terjadi konflik kepentingan. Artinya terjadi loyalitas yang bisa terjadi loyalitas yang menyimpang dan bisa terjadi konflik kepentingan adalah kesetiaan yang bercabang karena antara yang memberi tugas dengan yang memberi kesejahteraan itu dari dua sumber yang berbeda. Ini akan membuat prajurit itu menjadi rambu kepada siapa saya tempatkan loyalitas saya prajurit itu harusnya satu satu kepada bangsa dan yang memimpin bangsa itu adalah presiden terpilih sudah itu saja jangan dipikir lainnya disediakan oleh negara jadi kalau memang itu nanti kembali kepada bisnis ya itu nanti akan membuat prajurit itu akan rambu jadi saya akan berbicara dari kaedah pajak karena kalaupun kita melihat kenyataan-kenyataan yang berkembang kata-kata kita selalu pada kesimpulan persiapan prajurit itu kurang panggaran kurang analisnya harus tepat kaedah-kaedah itu tetap harus absolutely berlaku tidak boleh diterjang tidak boleh ditabrak karena kalau diterjang ditabrak maka nanti akan mengorbankan aspek-aspek lainnya terutama dalam hal ini adalah sisi profesionalitas prajurit yang harusnya setiap pendenggara setiap pendengbangsa dia sudah mulai meragukan akan kesetiaannya tersebut baik bagus Al jadi kalau Anda lihat 98 itu tuntutan reformasi adalah mencabut dui fungsi ABRI apakah revisi undang-undang TNI memang akan kembali mengembalikan dui fungsi atau multi fungsi seperti apa tapi setelah jeda berikut berikutnya Terima kasih telah menonton!